Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan nasihat Qorai Sihab terhadap Nafjua Sihab Selama kita masih bisa tidur tanpa obat tidur Kita masih bisa bangun tidur hanya dengan satu bunyi suara Kita terbangun tanpa melihat adanya alat-alat medis yang menempel di tubuh kita Itu bertanda bahwa kita hidup sejahtera Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ucapan sampai engkau tak mampu lagi mengucapkannya Jangan selalu melihat ke belakang karena disana ada masa lalu yang menghantuimu Dan jangan selalu melihat ke depan karena terkadang ada masa depan yang membuatmu gelisah Namun lihatlah ke atas karena disana ada Allah yang membuatmu bahagia Tidak harus banyak teman agar engkau menjadi populer Singa sang raja hutan lebih sering berjalan sendirian Tapi kawanan domba selalu bergerombol Jari-jari juga demikian Kelingking, jari manis, jari tengah jari telunjuk Semuanya berjajar bersampingan Kecuali jari jempol Dia yang paling jauh di antara keempat itu Namun perhatikan engkau akan terkejut Kalau semua jari-jari itu tidak akan bisa berfungsi dengan baik Tanpa adanya jempol yang sendiri Yang jauh dari mereka Karena itu sebenarnya yang diperhitungkan bukanlah jumlah teman yang ada di sekelilingmu Akan tetapi banyaknya cinta dan manfaat yang ada di sekitarmu Sekalipun engkau jauh dari mereka Menyebukkan diri dalam pekerjaan akan menyelamatkan dirimu dari tiga masalah Yaitu kebosanan, kehinaan, dan kemiskinan Aku tidak pernah mengetahui adanya rumus kesuksesan Tapi aku menyadari bahwa rumus kegagalan adalah sikap asal semua orang Teman itu seperti anak tangga Boleh jadi ia membawamu ke atas atau ternyata sebaliknya membawamu ke bawah Maka hati-hatilah anak tangga mana yang sedang engkau lalui Hidup ini akan terus berlanjut Baik itu engkau tertawa ataupun menangis Karena itu jangan jadikan hidupmu penuh kesedihan yang tidak bermanfaat sama sekali Berlapang dadalah Maamkanlah dan serahkan urusan manusia kepada Tuhan Karena engkau mereka dan kita semua semuanya akan berpulang kepadanya Jangan tinggalkan sholatmu sekalipun Karena disana jutaan manusia yang berada di bawah tanah Sedang berharap sekiranya mereka diperbolehkan kembali hidup Mereka akan bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala Walau sekali sujud Jangan selalu bersandar pada cinta Karena itu jarang terjadi Jangan bersandar kepada manusia karena ia akan pergi Tapi bersandarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa Karena dialah yang menentukan segalanya Sobat sekalian Mungkin renungan ini menambah kebajikan bagi kita semua Dan menambah kekuatan hati kita Menautkan tali kasih diantara kita Demikian dulu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih